Intro Selamat pagi pemirsa Pagak TV Kembali lagi bersama saya Aisyah Maharani Masih dengan saya yang berada di gedung DPRD Kota Malang Kali ini saya bersama dengan Bapak Joko Sebagai narasumber dan juga penagung jawab Diadakannya kegiatan pameran batik keceswara ini Yang sedang diadakan di gedung DPRD Kota Malang Selamat pagi Bapak Bisa dikenalkan terlebih dahulu Bapak Tentang Bapak dan juga latar belakangnya Saya sebagai koordinator di titik tengah Kumpulan beberapa teman-teman seni pelaku Pemerhati seni budaya yang ada di Kota Malang Ya demikian tadi tentang Pak Joko Yaitu sebagai pemerhati seni juga di Kota Malang Dan juga sebagai penanggung jawab kegiatan ini tentunya Ada beberapa yang ingin saya tanyakan Pak Yang pertama untuk diadakannya pameran ini Tanggapan Bapak bagaimana sih dengan diadakannya pameran ini Saya cukup mengapresiasi teman-teman dalam rangka ikut berpartisipasi Berekspresi di saat-saat situasi pandemi ini Jadi untuk di situasi pandemi ini tentunya kita juga harus tetap Untuk berkreasi ya Pak Untuk tetap bisa berproduksi dan juga tidak boleh mati gaya gitu intinya Kita masih bisa menghasilkan karya Kita masih bisa mempunyai banyak cara untuk berkreatif atau berkreasi Contohnya dengan mengikuti pameran seperti ini Yaitu pameran batik Kucaswara Selanjutnya Bapak untuk kegiatan sehari-harinya Pak Joko sendiri Kira-kira bisa diceritakan Bapak? Saya untuk setiap hari aktif di Pasebar ya Pasar Seni Mbareng Yang mana kegiatan kita selain mengadakan pelatihan-pelatihan Kita juga mencoba di Pasebar adalah tempat untuk informasi, komunikasi, berekspresi Bagi teman-teman pelaku seni budaya ini Sehingga kita mengambil sebuah momen bahwa Karena tempatnya di pasar seni budaya ekonomi kreatif Ada informasi lagi dari Bapak Joko Salah satunya yaitu Pasar Seni Mbareng Betul Bapak, ya itu bisa juga sebagai wadah yang berkreasi di Kota Malang ini Khususnya para pengrajin bisa bergabung gitu ya Bapak ya Di Pasar Seni Mbareng Selanjutnya untuk harapan sendiri kepada para pengrajin di Kota Malang ini seperti apa Pak? Yang pasti selagi ada ruang dan waktu Kita tidak akan pernah berhenti berkarya Tentang di Pasebar ini yang mana Januari dulu sudah dicanangkan oleh Bapak Wali Kota Bahwa Pasar Mbareng adalah embryo Pasar Seni yang ada di Malang Sehingga harapannya nanti kelak akan menjadi salah satu tempat destinasi baru lagi yang ada di Kota Malang Sehingga untuk mengadakan pameran-pameran ini harapannya nanti peserta-peserta pameran ini nantinya akan bisa menempati salah satu stand-stand yang sudah disiapkan oleh Dinas Koprindak di Pasar Mbareng Jadi juga sebagai wadah juga ya Pak ya kembali lagi Jadi ada jalannya untuk para pengrajin ini mengeksplor atau menyalurkan barang-barangnya untuk lebih dilestarikan lagi Untuk selanjutnya Bapak Kan melihat kondisi sekarang ini Saya lihat mungkin untuk tradisi-tradisi yang ada di Kota Malang ini saya lihat cukup memudar ya Bapak ya Jadi untuk Bapak sendiri bagaimana sih Pak tanggapannya untuk kebudayaan-kebudayaan khususnya yang khas Malang seperti itu Yang pasti ingatkan Mbak kami sebagai pelaku seni berkarya untuk seni kita mencoba ngawali dengan ayo yang lupa kita ingatkan Yang tertinggal kita jemput yang tidak tahu kita kasih tahu bahwa kita ini punya karya-karya seni budaya kesenian yang amat sangat adiluhung Maka kita harus kita tidak bisa menolak zaman Artinya selain pengenalan maka kita perlu juga adanya sebuah pengembangan-pengembangan karya kita maupun kesenian kita Jadi jangan putus asa untuk semuanya dan juga khususnya untuk anak muda ya Bapak ya Untuk bisa lebih melestarikan lagi kebudayaan-kebudayaan khususnya khas Malang Untuk selanjutnya Bapak sudah telaksananya kegiatan ini Mungkin harapannya untuk kegiatan ini sendiri atau yang telah mengikuti pameran seperti ini harapannya seperti apa? Harapannya ya seperti kita harus tetap berlanjut ya beberapa komponen teman-teman pamerhati, akademisnya, persnya, legislatifnya, birokrasinya, tokoh masyarakatnya Semua juga ikut nyengkuyung Karena bagaimanapun juga seni budaya bukan tanggung jawabnya seni mancaja maupun budayawannya Ya itu tadi beberapa pesan dan juga harapan dari Pak Joko selaku pamerhati seni khususnya di daerah Kota Malang Ya demikian tadi wawancara saya bersama dengan Pak Joko sebagai pamerhati seni dan juga ini salah satu karya Salah satu karya Dari adik-adik kita yang belajar kemarin mencoba lewat topeng dikenalkan lewat motif batik Adik-adik juga membuat coklat topeng atau jadi tidak melulu hanya topeng kita Setidaknya ini salah satu saja hasil karya dari teman-teman kita Ya ini tadi salah satu dari hasil karya dari anak-anak muda Kota Malang yang menumpahkan atau menuangkan kreatifitasnya Dan memamerkan tradisi khas Malang yaitu topeng malangan dengan cara motif batik seperti itu Ya untuk nama motifnya jagat topeng dan ini Ya demikian Ya demikian tadi saya bersama dengan Pak Joko Saya akhiri Pagat TV Pancan Api KTKomen Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!